Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Harpradis Jaffa Hari ini saya akan membahas tentang Seri Sultan Hamengkubwono pertama Siapa Seri Sultan Hamengkubwono pertama? Seri Sultan Hamengkubwono pertama dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi Pendiri dan pembangun keraton Yogyakarta Beliau lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 Dengan nama Bendara Raden Mas BRM Sujono Pangeran Mangkubumi merupakan putra sunan Amangkurat IV Melalui garwoselir yang bernama Mas Ayute Jowati Kelak sebagai peletak dasar budaya Mataram Beliau akan memberi warna dan ruh tidak hanya bagi lingkungan keraton Tetapi seluruh masyarakat Yogyakarta Sedari kecil BRM Sujono dikenal sangat cakep dalam olahraga kapra juritan Beliau mahir berkuda dan bermain senjata Selain itu beliau juga dikenal sangat taat beribadah Sembari tetap menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Jawa Berkat kecakapan itulah Ketika paman beliau yang bernama Mangkubumi meninggal Pada tanggal 27 November 1730 Beliau lalu diangkat menjadi pangeran lurah Yaitu pangeran yang dituakan diantara para putra raja Kelak ketika sudah dewasa Beliau juga menyandang nama yang sama dengan pamannya BRM Sujono kemudian lebih dikenal sebagai pangeran Mangkubumi Mengenai ketaatan beribadah Pangeran Mangkubumi secara rinci dikisahkan dalam serat Ceboleh Disitu digambarkan mengenai kebiasaan beliau puasa Senin Kamis Solat lima waktu dan juga mengaji Al-Quran Dalam serat itu pula dikisahkan bahwa beliau gemar mengembara Dan mengadakan pendekatan dengan masyarakat Serta memberikan pertolongan kepada yang lemah Sifat beliau ini menghasilkan kesetiaan yang mendalam Di antara para pengikutnya Pada tahun 1746 Ketika mengangkat senjata melawan Varenikdo Os Indisjo Compagnon atau VOC Pangeran Mangkubumi memiliki pengikut sebanyak 3.000 prajurit Pada tahun 1747 Jumlahnya meningkat pesat menjadi 13.000 prajurit Dimana diantaranya terdapat 2.500 prajurit berkuda Kesetiaan dan kesediaan mengikuti beliau ini Kemudian meluas hingga ke masyarakat umum pada tahun 1750 Perjuangan atas Bumi Mataram Era tahun 1740 adalah masa-masa berat bagi Bumi Mataram Pemberontakan Meraja Lela Dimulai dengan geger Pat Cina yang dipimpin oleh Sunan Kuning Dibantu Pangeran Sambernyawa Hingga gerakan-gerakan sporadis yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa sendiri Pada hari-hari selanjutnya Akibatnya keraton harus berpindah dari Kartasura ke Surakarta Pada tanggal 17 Februari 1745 Untuk memadamkan pemberontakan Sambernyawa Raja Mataram saat itu Susuhunan Paku Buwono II Mengatakan Sayembara Akan diadakan Dan disambut dan dimenangkan oleh Pangeran Mangku Bumi Pangeran Mangku Bumi kemudian bermaksud untuk mengendalikan Pesisir Utara Jawa sebagai langkah strategis Mengurangi pengaruh VOC di Bumi Mataram Akan tetapi Perubahan kepemimpinan VOC ini Membawa perubahan dalam corak penyelesaian masalahnya Harting Yang dikenal supel dan lancar berbahasa Jawa Mendapatkan ide bahwa Untuk menyelesaikan masalah ini Hanya bisa didapat dengan cara mendekati Pangeran Mangku Bumi Dan menawarkan Jalan Perdamaian Sadar bahwa dia tidak bisa melakukannya sendiri Maka Harting mengutus seorang keturunan Arab Syekh Ibrahim atau lebih dikenal dengan Tuan Syari Besar Untuk menawarkan jalan perundingan kepada Pangeran Mangku Bumi Pada tanggal 23 September 1754 Pertemuan antara Harting dengan Pangeran Mangku Bumi membuahkan hasil Kesepakatan yang diperoleh merupakan rancangan awal perjanjian Yang kemudian dikenal sebagai palihan nagari Hasil kesepakatan ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal dan Paku Buwono III Kata sepakat dari Paku Buwono III diperoleh pada tanggal 4 November 1754 Kemudian butir-butir kesepakatan tersebut dituangkan dalam naskah perjanjian Giyanti Puncanya pada tanggal 13 Februari 1755 Perjanjian Giyanti ditandatangani oleh pihak-pihak terkai Dengan ditandatanginya perjanjian tersebut Baba awal Kesultanan Yogyakarta dimulai Kesultanan Mataram Nga Yogyakarta H.Diningrat Dalam babat nitik Nga Yogyakarta digambarkan mengenai kebijaksanaan dan kearifan Sultan H.Mengku Bumi I Juga disebutkan mengenai kecerdasan beliau terkait ilmu tata kota dan arsitektur Dalam menentukan posisi keraton Yogyakarta Menurut catatan itu, beliau mempertimbangkan letak dan keadaan lahan Agar berpotensi menyejahterakan dan memberi keamanan untuk penduduk Yogyakarta Keraton Yogyakarta yang berdiri kokoh hingga saat ini Menempati posisi yang sangat strategis Terdapat batas-batas alam berupa Kali Code di sebelah timur Dan Kali Winongo di sebelah barat Di sebelah utara dibatasi Gunung Merapi Sementara di selatan berbatasan dengan pantai laut selatan Arsitektur kerajaan Yogyakarta sendiri sepenuhnya dirancang oleh Sri Sultan H.Mengku Buwono I Yang juga merupakan arsitek keraton Surakarta Tidak hanya tata ruang dan bangunannya Semua hiasan bahkan tumbuh-tumbuhan yang ditanam di kompleks keraton Dirancang sedemikian rupa sehingga memiliki nilai filosofis dan spiritual yang tinggi Selain kompleks keraton, Sri Sultan H.Mengku Buwono juga membangun kompleks di istana air Taman Sari Atas hasil karya serta karakter kuat Sri Sultan H.Mengku Buwono I Sejarawan menjuluki beliau sebagai A great builder Sejajar dengan Sultan Agung Peninggalan Sri Sultan H.Mengku Buwono I Dalam bidang seni, peninggalan Sri Sultan H.Mengku Buwono I diantaranya adalah Baksan Lawung, Tarian Wayang Wong Lakon Gondowardoyo, Tarian Eteng, dan Seni Wayang Purwo Kening kehormatan Raja, Raja Manggala, dan Tedang Saking juga diciptakan pada masa pemerintahan Sri Sultan H.Mengku Buwono I Sri Sultan H.Mengku Buwono I wafat pada tanggal 24 Maret 1792 Atau satu ruah 1718 tahun Jawa Dimakamkan di Astana Kasuargan, Pajimatan Imogiri Terima kasih telah menonton!